selamat datang kembali di channel long journey channel petualangan kita Jurassic Park siapa yang tidak mengenal film legend yang satu ini film pesutan sutradara terkenal Steven Spielberg ini menceritakan tentang petualangan di hutan-hutan prasejarah kali ini kita akan menelusuri hutan purba prasejarah yaitu hutan di kawasan Petongkriwana Pekalongan yang sudah dikenal dengan keelokannya dan juga keeksotisannya National Nature Heritage teman-teman ya ini adalah gerbang masuk menuju kawasan hutan yang ada di kecamatan Petongkriwana Kabupaten Pekalongan teman-teman bisa melihat ini adalah tubuh ikon dari kawasan hutan Petongkriwana tersebut ini juga ada tubuh bambu runcing langsung saja kita masuk ke kawasan hutan yang sangat lebat dan sangat indah ini kawasan hutan yang akrab disebut hutan petong ini adalah kawasan konservasi satwa liar serta keanekaragaman hayati lainnya menurut data dari perum berhutani KPH Pekalong Timur melalui bagian kesatuan pemangkuan hutan BKPH Doro pada November 2020 luas hutan Petongkriwana mencapai 5.847,29 hektare sebuah kawasan penuh oksigen yang eksotis dan disini juga masih banyak dijumbai satwa-satwa liar serta satwa dilindungi seperti elang jawa owa jawa lutung jawa monyet ekor panjang sampai rekrekan apabila beruntung maka kita bisa menjumbai satwa liar tersebut yang terdapat di jalan raya ataupun di pohon-pohon sekitar hutan tersebut ini gambaran dari hutan petong benar-benar eksotis benar-benar masih seger masih sejuk teman-teman ya bisa melihat sendiri gambar dan videonya untuk kawasan hutan petongkriwana sendiri terbagi menjadi zona konservasi zona hutan rindung dan juga zona hutan produksi serta juga ada beberapa pemakaman warga dan juga pertanggungan yang terdapat di kawasan sekitar hutan petongkriwana ini teman-teman bisa melihat kawasan jalan juga sudah halus setelah dibebaiki kemarin kira-kira pada tahun 2017 ini terdapat papan-papan tanda juga untuk pelarangan berburu di kawasan hutan yang dilindungi seperti satwa elang jawa terus juga ada owa jawa itu adalah bagian dari satwa-satwa yang dilindungi papan himpuan yang dibikin dan sama PKSDA cateng dan juga perhutani cateng sama polda cateng oh iya hutan petongkriwana juga terkenal dengan sebutan negeri seribu curup karena memang disini banyak dijumbai curup-curup atau air terjun teman-teman ya cobalah berhenti sejenak di pinggir jalan ketika melewati hutan petongkriwana ini nah teman-teman bisa sejenak melepas penat melepas lelah menggunakan suci muka atau mengambil air yang ada di curup atau air terjun yang banyak terdapat di pinggir jalan raya seperti pada video ini ini adalah sebuah curup kecil yang ada di pinggir jalan raya benar-benar eksotis adem banget ngepercik aliran sungai dipadu dengan eksotisme hutan purba yang masih terawat akhirnya perjalanan berlanjut dan kami pun sampai di kampung pertama yaitu kampung Sookumbang iya ini kampung Sookumbang ini terletak di desa kayu puring ini kondisi gambaran kampungnya benar-benar asri adem banget dan di kampung ini kami berhenti sejenak ya untuk melepas penat dan juga untuk menikmati suasana perlesaan yang masih asri ini ini adalah kaburannya teman-teman dari kampung Sookumbang nah ini adalah seorang warga yang masih mengolah kolang kaleng buah aren untuk dijadikan kolang kaleng jadi prosesnya direbus di dalam drum selama kurang lebih 2-3 jam menurut bapak tersebut ini bertujuan untuk mengupas kulit dari buah aren tersebut karena memang kulitnya keras teman-teman ya teman-teman bisa melihat prosesnya setelah itu perjalanan pun berlanjut menuju ke atas lagi ini adalah kawasan hutan petong kriyono dan juga ada teras sering persawahan dari warga sekitar bisa dilihat kawasan hutan nya benar-benar masih eksotis dan juga masih lebat tak heran kalau kawasan petong kriyono juga ini adalah kawasan rest area untuk istirahat pada pengunjung yang bisa dinikmati oleh teman-teman juga ketika berkunjung ke petong kriyono fasilitas yang ditawarkan pun juga lengkap dari toilet sampai rumah makan warung yang bisa dipesan kopi khas petong kriyono nanti disini kondisi jalan juga bagus dan juga air terjunya cocok bagus juga untuk sewaktu itu sayang sekali vandalisme masih ada itu di batu ya ada mengusulannya juga dan di warung tadi teman-teman bisa memesan kopi petong kriyono yang sangat khas arabica robusta selama kawasan hutan tersebut kami pun bersiap-siap untuk tulang kembali ya kawasan hutan petong kriyono yang terkenal dengan keindahannya semoga kawasan hutan tersebut benar-benar hari ketawat yang bisa dinikmati dari generasi ke generasi karena di pulau jawa sendiri hutan tropis yang masih tersisa hanya di beberapa titik salah satunya di kawasan petong kriyono kekalongan tersebut dan kawasan hutan petong kriyono kekalongan tersebut menempati urutan nomor 2 sebagai kawasan hutan tropis yang besar di pulau jawa setelah taman nasional gunung salak yang ada di provinsi jawa barat hai teman-teman kita jumpa lagi di petong kriyono selanjutnya tetap dirajahi keindahan alam indonesia dan segala keunikannya salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati